Intro Dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel melalui sinergitas dengan badan permusyawaratan desa Pemkap Cilacap menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang BPD serta memberikan pencerahan hukum untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji meminta sinergitas aparatur pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa atau BPD dapat mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel Hal tersebut disampaikan Bupati saat memberikan arahan pada rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa beberapa waktu lalu Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Desa di Kabupaten Cilacap ini untuk mensosialisasikan tentang berlakunya perda nomor 1 tahun 2019 tentang badan permusyawaratan desa sehingga sinergitas ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta ada kesamaan pemahaman dalam pelaksanaannya Menurut Bupati, upaya untuk memperkuat pemerintahan desa dengan mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan cara memberikan pencerahan hukum Dan itu artinya kita supaya kerja itu pada jalurnya, pada relnya, pada ini jangan mengurangi, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang berakibat penjara Ini gak ada lagi Yang kedua, saya pengen Cilacap bersih Desanya bersih Bersih adalah bagian dari iman Jadi kalau itu bersih Desanya bersih Saya pengen nanti diangkut di apa Diganggang Supaya bersih Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa BPD memiliki fungsi membahas dan menyempakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa Selain itu BPD juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa Dari Cilacap, Ulul Asmi, Sateli TV, Mewartakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya